Pemirsa terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Putri Candrawati kemarin membacakan nota pembelaannya. Putri menyinggung kembali kekerasan seksual yang ia alami dan mendapat pengancaman dari almarhum Yosua. Sementara itu ayah Yosua Samuel Huta Barat menyebut terdakwa Putri Candrawati sebagai sosok yang munafik dengan isi nota pembelaan yang memperlihatkan sikap egois. Putri Candrawati membacakan nota pembelaan di pengadilan negeri Jakarta Selatan kemarin. Putri kembali menegaskan bahwa ia mengalami kekerasan seksual, penganiayaan, dan pengancaman dari almarhum Yosua. Putri bahkan menyebut siap mempertanggungjawabkan keseksiannya di hadapan Tuhan. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan kecik terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, penganiaya, dan mengancam. Membunuh bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan. Yang mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya. Sementara itu, Ayah Yosua Samuel Huta Barat menyebut terdakwa Putri Cenrawati sebagai sosok yang munafik. Dengan isi nota pembelaan yang memperlihatkan sikap egois dari Putri, yang dinilai lebih mementingkan dirinya sendiri. Dalam catatan dia di pembelaannya di depan persidangan, di sana saya ikuti baik-baik apa yang dibacakan oleh Putri Cenrawati. Saya mengambil kesimpulan bahwa pembelaannya itu adalah sebuah pemunatikan dirinya sendiri. Dia terlalu mengikirkan dirinya sendiri. Dia terlalu mengikirkan nyawa anak kami yang sudah dicabut paksa orang itu. Dia membilang bahwa dia kepengen sekali bertemu dengan anaknya. Bagaimana kami orang tua Al-Makum Yosua yang tak bisa lagi bertemu untuk selama-lamanya. Atas kekurangan nyawa anak kami yang sudah dicabutnya secara paksa. Dan di sana dia menyerahkan bahwa dia tidak mengetahui apa rencana-rencana Perdi Sambo. Asal dari semua peristiwa ini. Dari dia, laporannya sama Perdi Sambo. Sesudah sampai di Jakarta, sesudah pulang dari Magelang. Oleh karena itu permulaan dari ini semua hanya dari dia. Jadi dia selalu menyelak semuanya hanya yang diandalkan dia seorang perempuan. Istri saya bukan seorang perempuan. Kami ini bukan seorang punya anak. Dia masih bisa bertemu dengan anaknya. Kami bagaimana? Jadi ini makanya saya bilang kemunapikan terus yang ditarahannya di persidangan. Bahkan cerita dia di sana, dia adalah orang terpelajar. Setahu saya orang terpelajar, sifatnya bukan seperti dia itu. Membabi kita, membimbing orang, mempiknah orang. Sudah mati, masih dipiknah mereka. Baik. Sebelumnya, Jaksa Penuntur Umum menuntut Putri Cendrawati dengan hukuman 8 tahun penjara. Bahkan, pihak kuasa hukum Putri Cendrawati menyatakan bahwa kliennya telah menyampaikan nota pemilihan secara jujur dan tidak ditutup-tutupi. Kuasa hukum meminta Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Tim Liputan, MGN. Terima kasih. Harapan kami.